Selamat datang di channel AG Productions Setelah 2 tahun lamanya Akhirnya mobil yang ditunggu dari Toyota Masuk ke Indonesia Dan inilah dia Toyota CHR Toyota CHR merupakan akronim dari Toyota Coupe High Rider Dari bahasa Coupe Toyota CHR ini memiliki desain pada atapnya Seperti atap yang melantai Sehingga membentuk seluruh seperti coupe Namun dia memiliki profil bodi Seperti crossover ya Nah kemudian selain itu juga Desain Toyota CHR ini Benar-benar memiliki desain yang baru Lebih beda dari Toyota sebelumnya Kalau kita lihat dari sini Mulai dari depan sampai belakang Dia memiliki tarikan garis yang sangat tegas Sehingga menimbulkan kesan berotot pada mobil ini Selain itu Toyota CHR juga mengusung Desain berlian pada mobilnya Tidak hanya tampak di luar saja Namun desain berlian itu Berlanjut sampai ke dalam mobil Toyota CHR ini Kita masuk ke dalam Seperti yang Anda lihat di dalam sini Nah desain berliannya itu kan berlanjut sampai ke dalam Nah kalau kita lihat pertama Dia ada di langit-langit sini Kemudian di tombol lampunya Lalu lubang-lubangnya juga Lalu cup holder Disini juga memiliki desain berlian Kisi-kisi AC-nya di kiri kanan Kemudian tombol Dari Pengaturan AC juga Memiliki desain seperti berlian Kemudian juga Bentuk dari Dashboard bagian tengah Dan head unit Juga membentuk seperti berlian Dan juga berlanjut ke daerah door trim Nah disini juga memiliki Bentuk seperti berlian Kemudian daerah Pegangan pintunya juga Memiliki desain seperti berlian Kursi juga Ternyata dia Punya Desain perforasi yang Berbentuk seperti berlian Speaker pun disini juga Ya Mulai membentuk Bentuk seperti berlian Dan berlian memang Dimana-mana Di mobil ini Ya desain dari interior Toyota THR ini Memang Benar-benar sangat berbeda Dari Toyota-Toyota sebelumnya Nah seperti kita lihat disini Sama seperti di luarnya Banyak Tarikan-tarikan garis tegas Dimana itu sangat Menimbulkan Perasaan yang Sporty Namun tetap menjaga Keeleganan dari Mobil ini Kemudian juga Dilihat dari Desain kursinya Ini Desainnya adalah Semi bucket seat Sehingga sangat nyaman Untuk Diduduki Keseluruhan dari interior ini Tandung ke arah driver Sehingga Mobil ini cukup tepat Apabila Detajuan untuk driver oriented Meskipun desain dari interiornya ini Sudah premium Dan sporty Namun sayangnya Materialnya disini Cenderung kurang Menggambarkan ya Dari karakter Premium dan sporty Misalnya Misalnya di Dautreams ini Dia mesti Menggunakan Plastik Disini juga Di konsol tengah Ini juga Plastik ya Nah ini Dia plastik Untuk yang disini Nah Kayaknya sudah softest ya Dia juga Agak empok Kemudian Di panel tengah sini Dia ini Ada Material Material glossy Black piano Warnanya Kemudian disini juga Bahannya Ada Bahan plastiknya Tapi dia sudah Diberi finishing Glossy Black piano juga Seperti di konsol tengah Namun Dia disini Masih plastik ya Kertas ini Plastiknya Namun Untuk Bahan-bahan Seperti yang ada di jog Ini sudah Colet Colet sintetis Kemudian di Armrestnya ini Di Apa Konsol tengahnya Ini juga Dia sudah Kulet sintetis Lalu di atasnya Ini juga Di atas dashboard Juga sudah Kulet Dan juga Di sebelah setir ini Genggamannya Enak Ya Banyak Dia juga kulet ya Sehingga Terasa lumayan Premi untuk Di bagian-bagian Sebelah sini Material kulet Yang ada Di setir ini Setir terasa Lebih ergonomis Meskipun Masih ada Plastiknya Disini Kemudian Kalau Anda Lihat Di dalam Toyota CR Ini Ini Didominasi Oleh Warna Hitam Namun Dia diberikan Aksen warna Coklat Seperti yang ada Di dashboard Ini Kemudian Di Tiltrim Dan Juga Di Armrest Ya Posisi Mengemudi Dari Toyota CR Ini Sudah Ergonomis Nah Untuk pengaturan Stairnya Dia sudah Bisa Tail Dan juga Telescopic Nah Namun Memang Pengaturannya Masih manual Tapi Untuk pengaturan Manual Dia masih Cukuplah Untuk mobil Ini Kemudian Untuk pengaturan Dari kursinya Dia sudah bisa Sliding Lalu Reclining Dan juga Bisa Up and down Dengan menggunakan Prompa Yang ada Disini Ya Pengaturannya Memang masih manual Namun Dia ada Satu pengaturan Elektrik Patek kursi Ini Yaitu Untuk Bagian Lumba Support Nah Dia itu Diatur Secara Elektrik Dengan Tambal Yang ada Di Sebelah Kanan Sini Nah Posisi Mengemudinya Ini adalah Posisi Mengemudi Yang Enak Dan Kursinya Juga Enak Sehingga Pada Perjalanan Jauh pun Mungkin Tidak Akan Terlalu Melelahkan Bagi Penggunanya Kemudian Untuk Fitur-fitur Yang ada Di depan Sini Yang pertama Adalah AC nya Dia sudah Menggunakan Dual Climate Control Kemudian Juga Ada Auto AC Nah Jadi Untuk Dual Climate Control Ini Dia sudah Bisa Mengatur Suhu Yang berbeda Untuk Dua penumpang Di depan Namun Untuk Kecepatan Fan Speed nya Dia masih Sama Ya Kemudian Disini Juga Terdapat Tombol Defogger Untuk Bagian Depan Dan Belakang Nah Selanjutnya Di tengah Dia terdapat MID Dia full Color Warna Ya Nah Jadi Disini Dia Menampilkan Informasi Informasi Seperti Konsumsi Bahan Bakar Range Konsumsi Bahan Bakar Live Dan Rata-Rata Ya Tadi Kemudian Disini Juga Terdapat G Monitor Selain Informasi Tadi Disini Juga Terdapat Pengaturan Kendaraan Misalnya Disini Terdapat Pengaturan Untuk Menyalakan Blind Spot Monitoring RCTA Kemudian Parking Assist Dan Juga Drive Mode Juga Terdapat DMI Disini Yang Memang Cukup Ribet Untuk Mengubah Mode Berkendara Soalnya Biasanya Kalau Misalkan Mengubah Mode Berkendara Biasanya Diada Tombol Di Dashboard Atau Dimana Gitu Ya Sehingga Kalau Yang Seperti Itu Lebih Mudah Namun Sayangnya Ini Berada Di Dalam MID Jadi Agak Ribut Sedikit Kemudian Ditengah Sini Kita Lihat Disini Ada Tuas Perseneling Automatic CVT Kemudian Disetengah Sini Ada Parking Brake Electronic Parking Brake Brake Hold Dan Juga Untuk Pengaturan Traction Control Kemudian Di Setir Sini Ada Tombol Di Sebelah Kanan Dan Kiri Yang Saya Sebut Di Kanan Untuk Mengatur MID Yang Di Kiri Untuk Mengatur Head Unit Kalau Kalau Kanan Bawah Kolom Setir Dia Terdapat Cross Control Terbiasa Kalau Mobil Jepang Yang Kanan Dia Buat Motor Sine Dan Lampu Yang Kiri Buat Waver Kemudian Untuk Sistem Hiburan Dari Toyota CHR Dia Menggunakan Head Unit Berukuran 7 Inci Dia Sudah Support Bluetooth CD USB Radio Dan Aux Selain Itu Sudah Mendukung Konektivitas Smartphone Melalui Miracast Dan Weblink Selain Itu Terdapat Voice Recognition Memang Belum Terdapat Navigasi Bawaan Bada Toyota CHR Ini Namun Dengan Miracast Kebutuhan Itu Bisa Terkompensasi Jadi Dengan Kita Melakukan Mirroring Lewat Smartphone Seperti Itu Untuk Navigasi Bisa Kita Gunakan Dari Smartphone Yang Anda Gunakan Dan Bisa Ditampilkan Disini Namun Ada Satu Kelemahan Tentang Miracast Ini Dia Itu Kalau Misalkan Kita Muter Lagu Lewat Miracast Maksudnya Muter Lagu Di HP Dan HP Di Mirroring Dengan Miracast Yang Ada Di Head Unit Ini Dia Itu Cenderung Menimbulkan Suara Putus Putus Jadi Sinyalnya Tidak Begitu Bagus Untuk Membawa Audio Jadi Memang Suka Putus Padahal Sebenarnya Toyota CHR Ini Audionya Sudah Bagus Jadi Di Toyota CHR Ini Dia Terdapat 6 Speaker Dua Di Depan Di Atas Dashboard Lalu Dua Di Bagian Pintu Di Dirt Pintu Depan Dan Juga Dua Di Belakang Di Sebelakangan Sini Dia Terdapat Pengaturan Untuk Membuka Dan Menutup Pintu Semua Sudah All Auto Di Keempat Sendilah Kemudian Door Lock Window Lock Dan Juga Pengaturan Untuk Spion Sudah Electric Lalu Di Sebelah Sini Untuk Pengatur Ketinggian Lampu Disini Masih Tombol Kosong Lalu Tombol Untuk Membuka Tenki Ban Bakar Dan Kap Mesin Mobil Ini Sudah Dilengkapi Dengan Start Stop Button Dan Smart Keyless Entry Jadi Anda Cukup Mengantongi Kunci Mobil Anda Untuk Mengakses Mobil Anda Dengan Mudah Dan Memulai Perjalanan Anda Sistem 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 Keselamatan Dari Toyota CAHR Ini Dia Sudah Menganut Toyota Star Safety System Dimana Dia Sudah Meliputi ABS EPD Brake Assist Vehicle Stability Control Dan Traction Control Selain itu Juga Didukung Dengan 7 Airbags Blind Spot Monitoring Rear Cross Traffic Alert Dan Parking Assist Dimana Parking Assist Dia Dibantu Dengan 8 Sensor Parkir 4 Di Depan Dan 4 Di Belakang Kemudian Dari Sisi Kepraktisan Yang Pertama Di Baris Depan Disini Terdapat Glovebox Dia Sudah Soft Opening Lewat Tembel Dia Bisa Menyimpan Botol Air Minum Dan Juga Buku Panduan Pemilik Jika Ada Lalu Di Tengah Sini Ada Cup Holder Bisa Menampung Botol Dua Buah Cup Folder Lalu Disana Ada Storage Juga Untuk Tempat Nyimpan Dan Di Konsol Tengah Dia Cukup Dalam Ya Tidak Terlalu Sebenarnya Tapi Cukuplah Untuk Sebagian Besar Orang Dan Juga Disini Tercepat Soket Listrik 12 Volt Jika Anda Ingin Mengecharge Smartphone Anda Namun Memang Untuk Charger Gadget Anda Harus Punya Adapter Terlebih Dahulu Untuk Menyambungkannya Ke Gadget Anda Kabel Gadget Anda Kemudian Selain itu Di sebelah Kanan Sini Dia Juga Terdapat Cup Holder Dia Bisa Cukup Menimpan Botol Dan Juga Di Belakangnya Terdapat Ruang Penyimpanan Yang Tidak Besar Ya Sekarang Kita Lanjut Ke Baris Belakang Sebelum Kita Masuk Ke Dari Selakang Di JAR Ini Tentunya Bagi Anda Yang Sudah Pernah Punya HRV Atau Nissan Joke Mungkin Tidak Akan Asing Dengan Model Pintu Yang Seperti Ini Cuman Memang Agak Berbeda Biasanya Dia Ditarik Seperti Ini Tapi Untuk JAR Dia Ditarik Seperti Pintu Pada Normal Oke Langsung Saja Kita Masuk Sekarang Kita Masuk Ke Baris Belakang Nah Ya Pertama Kali Duduk Di Belakang Sini Ya Kursi Terasa Empuk Sebenarnya Bahannya Sama Seperti Yang Ada Di Kulit Sintetis Ya Cukup Enak Ya Duduk Disini Ruang Kaki Disini Lega Kita Masih Dapat Dua Kepala Lebih Kemudian Tuang Kepala Ya Satu Satu Telapak Tangan Lebih Ya Itu Masih Cukup Untuk Saya Yang Tingginya 165 Senti Depan Ini Adalah Posisi Mengumudi Saya Namun Ada Satu Hal Yang Menjadi Highlight Negatif Dari Mobil Ini Yaitu Jenela Belakang Jenela Belakang Ini Kecil Karena Desain Dari Atap Mobil Ini Yang Melanda Ya Membentuk Seperti Kupai Sehingga Jenela Disini Kecil Dan Juga Di Sebelah Sini Dia Termakan Oleh Gagang Pintunya Tadi Sehingga Menimbulkan Kesan Klosetrofabik Jadi Orang Orang Yang Tidak Suka Dengan Ruang Sempit Seperti Itu Ya Mungkin Dia Akan Merasakan Hal Seperti Itu Dia Akan Kurang Yaman Duduk Di Belakang Sini Anak Anak Pun Juga Namun Dari Sisi Kepraktis Kelagaan Memang Sudah Bagus Kemudian Untuk Sisi Kepraktis Di Sebelah Sini Ada Cup Holder Lalu Di Depan Sini Kita Juga Bisa Menyimpan Sesuatu Disak Sini Tidak 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 Ada Tempat Penyimpanan Lain Ya Hanya Itu Saja Disini Sama Terdapat Button Diamond Juga Di Daltrim Kemudian Untuk Materialnya Sendiri Juga Sama Seperti Yang Ada Di Depan Kulit Dan Daltrim Juga Disini Plastik Plastik Disini Speaker Di Bawah Pintu Plastik Juga Wadahnya Plastik Plastik Handle Pintunya Diachrome Power Window Otomatis All Auto Window Kemudian Disini Terdapat Seatbelt 3 Seatbelt Untuk Masing Penumpang Jadi Keselamatan Untuk Penumpang Baris Belakang Juga Tetap Terjamin Kemudian Disini Juga Ada Pengikat Isofix Di Bawah Sini Jadi Jika Anda Ingin Memasang Kursi Bayi Nah Bisa Diletakkan Disini Cantelannya Ada Disini Kemudian Jika Anda Ingin Mencoba Jodok Di Tengah Ya Memang Ruangannya Tidak Terlalu Luas Jadi Cenderung Sempet Untuk Kursi Di Tengah Sini Lebih Keras Juga Sebenarnya Tidak Sempuk Di Sebelah Kanan Kiri Untuk Kaki Ya Disini Tidak Terlalu Cembung Tapi Masih Bisa Untuk Duduk Seperti Ini Cuman Memang Tidak Terlalu Nyaman Kalau Seperti Ini Mungkin Memakan Apa Space Dari Penumpang Penumpang Yang lain Kemudian Dari Ruang Kaki Untuk Lotot Sampai Kesana Tinggal Satu Kepal Lebih Tidak Sampai Dua Kepal Kemudian Ruang Kepala Masih Cukup Satu Kepala Cuman Ini Tidak Ada Lebih Tadi Kita Duduk Disini Satu Kepal Lebih Berapa Jari Sayangnya Tidak Ada Amres Untuk Menambah Kenyamanan Di Penumpang Belakang Jadi Untuk Tempat Penyimpanan Tadi Sudah Kita Bahas Ada Kap Gelder Lalu Saku Terus Saja Di Pintu Sana Tidak Ada Tambahan Seperti Yang Ada Di Depan Sekarang Kita Lanjut Ke Bagasinya Seperti Apa Sekarang Kita Lanjut Ke Bagasi TTR Ini Bagasinya Kita Buka Ya Pintunya Yuk Tampalnya Sudah Elektris Tapi Bukanya Masih Belum Apa Namanya Elektris Otomatis Ya Pakai Elektrik Tapi Pastinya Sudah Balik Nah Jadi Inilah Bagasi Dari Toyota CHR Untuk Bagasi Seperti Ini Pada Kelasnya Cenderung Kecil Untuk SUV Maupun Crossover Malah Cenderung Seperti Hatchback Ukurannya Itu Disebabkan Karena Desain Dari Toyota CR Sloping Roof Jadi Dia Karena Melandai Suat Itu Jadi Cukup Mengurangi Dari Ruang Bagasinya Nah Apa saja Yang kita Dapatkan Di Bagasi Toyota CR Ini Yang Pertama Di Sebelah Sini Dia Ada Lampu Penerangan Untuk Membantu Penerangan Bagasi Kemudian Di Sebelah Situ Ada Kait Apabila Anda Ingin Apa Mencantalkan Tas Plastik Kemudian Juga Ada Empat Tethering Point Di Sana Jika Anda Ingin Mengaitkan Sesuatu Juga Dan Juga Di Sebelah Kanan Kirinya Ini Dia Terdapat Tempat Penyimpanan Tambahan Jadi Misalkan Kalau Anda Ingin Letakkan Alat Keselamatan Seperti Sikit 3 Ata Mungkin Kanibu Kalau Misalkan Anda Mau Ngelap Ngelap Ya Anda Bisa Disumpan Di Kanibu Bisa Disumpan Di Sana Kemudian Disini Ada Partisi Partisi Ini Bisa Kita Lepas Ya Partisi Ini Dia Dibuat Untuk Menjaga Privasi Dari Bahan Anda Nah Ini Kalau Kita Lepas Ya Namun Sayangnya Partisi Ini Tidak Bisa Diletakkan Secara Proper Jadi Tidak Ada Suatu Tempat Hoses Hanya Sisa Seperti Ini Tidak Ada Tempat Hoses Buat Naruh Partisi Jadi Kita Keluarkan Saja Nah Kemudian Kita Lanjut Ke Bawah Nah Di 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 Tempat Ban Cadangan Disimpan Di 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 Terdapat Ban Cadangan Hanya Sifat Sementara Temporary Kemudian Disini Juga Terdapat Tempat Menyimpanan Untuk Menyimpan Peralatan Berkakas Buat Mengganti Ban Dan Juga Untuk Direct Kalau Misalkan Kendaraanan Direct Sudah Sedia Disini Dan Juga Ada Storage Tambahan Disini Dua Tapi Setelah Kita Rabe Ini Ternyata Gabus 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 Lunak Jadi Kayak Murahan Banget Lah Ya Kesannya Nah Ini Juga Kalau Ditaruh Sini Bisa Gini Buka Gak Apa Kalau Gini Bisa Jadi Tempat Storage Lagi Ketika Kita Membuka Ini Kita Tidak Perlu Repet Repet Menahan Ini Karena Dia Sudah Ada Stopper Untuk Menahan Dari Lantai Bagasinya Nah Apabila Anda Ingin Memperbesar Dari Ruang Bagasinya Anda Bisa Melipat Bangku Baris Kedua Dengan Rasio 60 Banding 40 Caranya Yaitu Dengan Menekan Tombol Ada Disini Kita Dorong Seperti itu Anda Bisa Mendapatkan Lang Bagasi Yang Rata Lantai Jadi Kalau Misalkan Kita Mau Mengangkat Koper Seperti itu Kita Bisa Mendorong Sampai Kedepan Dengan Mudah Dekat Lantai Lantainya Yang Rata Jadi Itu Saja Untuk Bagasi Dari Toyota CHR Ya Jadi Kita Sudah Berada Di Dalam Toyota CHR Dan Mengendarainya Kesan Pertama Dari Toyota CHR Ini Yang Pertama Itu Pertama Dari State Ini Ringan Jadi Kalau Misalkan Kita Bermanoval Seperti Itu Ya Itu Dia Transportnya Cepat Direct Gitu Ya Sehingga Menyebabkan Mobil ini Sangat Lincah Di Jalanan Dari Suaranya Ya Sebenarnya Suara Luar Itu Kedat Dan Tidak Menganggu Ya Jadi Tidak Ada Suara Angin Yang Begitu Signifikan Hanya Saja Ya Ada Suara Yang Masuk Itu Suara Band Ya Lebih Tepat Toyota Char Dipersenjatai Dengan Mesin 1800 CC Dengan Kode 2ZR FBE Ya Bagi Anda Yang Pernah Mendengar Kode Itu Mungkin Anda Tidak Asing Ya Karena Pada Dasarnya Mesin Dari Toyota Char Ini Sama Dengan Petola Altis Dia Menghasilkan Tenaga 141 Watt Dengan Korsi 174 Gitan Meter Mesin 1800 CC Ini Dihubungkan Dengan Transmisi CVT Sequential Sigmatic 7 Speed Jadi Dia Tidak Hanya CVT Saja Tapi Dia Terdapat Mode Manual Manualnya Mana Mode Manual Ini Dia Retronic Toyota CR Sudah Dibekali Platform Baru Dari Toyota Yang Disebut Sebagai TNGA Mata Kepanjang Nya Adalah Toyota New Global Architecture Dimana Toyota Itu Mengklaim Bahwa Dengan Platform TNGA Yang Baru Ini Dia Akan Memiliki Stabilitas Manoeuvrabilitas Dan Kesenangan Bergendara Yang Lebih Baik Ya Toyota CR Dari Sisi Suspensinya Dia Menggunakan Suspensi McPherson Strut Untuk Di Depan Independent Dan Di Belakang Adalah Double Wispone Dan Independent Juga Jadi Dia Memang Bertujuan Untuk Meningkatkan Kenyamanan Dalam Bergendara Kita Ada Cegelangan Disini Ya Ini Teredam Cukup Halus Oke Kalau Kita Buat Nikung Ya Ini Lebih Stabil Jadi Limbungnya Itu Minim Ya Sangat Minim Limbungnya Jadi Kalau Misalkan Kita Benu Manoeuvre Seperti Itu Dia Menjadi Lebih Stabil Dan Lebih Intah Ya Emang Bagus Sekali Karakter Suspensinya Meskipun Dia Itu Arah Suspensinya Cenderung Lebih Keras Namun Peredamannya Itu Masih Bagus Kalau Misalkan Melautik Gelombang Atau Mungkin Jalanan Kasar Nah Di Depan Ada Polisi Tudur Kita Cek Masih Bisa Meledam Dengan Regus Ya Suspensinya Ini Masih Bisa Mempertahankan Penyamanan Dari Pengeluti Dan Penumpang Ya Saat Ini Kita Sedang Menguji Konsumsi Pantaker Dari Toyota Kita Sudah Berjalan Kurang Lebih 10,4 Kilometer Di Jalan Antarkota Nontol Dengan Kecepatan Rata-rata 57 Kilometer Perjam Kita Menghasilkan Efisiensi Rata-rata 16,8 Kilometer Perliter Ya Angka Ini Cukup Memaskan Karena Sudah Cukup Efisien Berjalan Antarkota Mobil Ini Memang Keren Dan Tampil Beda Jika Kita Lihat Di Jalan Namun Ada Beberapa Hal Yang Kurang Menyenangkan Tengah Toyota CHR Indonesia Dan Ini Adalah Beberapa Di Antaranya Toyota Memang Sangat Berani Dalam Mendesain Mobil Toyota CHR Namun PT Tam Benar-benar Sangat Berani Dalam Memberikan Harga Dari Toyota CHR Mobil Ini Berkisar Mulai 488 Juta Itu Hotel Jakarta Untuk Farhan Singleton Sedangkan Untuk Yang Dualton 490 Juta Dengan Harga Sekitar Kita Lihat Perlek Standar Sekali Benar-benar Menyebalkan Mobil Desain Space Bagus Ini Kemudian Kalau kita Lihat Matanya Lihat Disini Halo Ken Coba Kalau LED Masuk Indonesia Lebih Bagus Lebih Worth It Mobil Semahal Ini Ada Sun Ruf Juga Kalau Kamu Dengertin Kluxen Mobil Ganteng Ganteng Masak Suaranya Imut Sayangnya Toyota JOR Tidak Dilengkapi Dengan Toyota Safety Sense Sandainya Ada Mungkin Lebih Worth Itu Menjadi Alasan Kenapa Tombol Disini Kosong Dan Disini Kosong Karena Sebenarnya Disitulah Tombol Tombol Toyota Safety Sense Itu Berada Namun Tak Semuanya Tentang Toyota JOR Ini Buruk Berikut Adalah Beberapa Hal Yang Menjadi Nilai Positif Dari Mobil Ini Mesin 2ZR Ini Lebih Canggih Daripada 2ZR Melit Corolla Ya Bedanya Adalah Di Eh Free Ini Konon Katanya Mesin Ini Bisa Minum Meternal Tidak Yang Katanya Lebih Lama Lingkungan Dan Lebih Efisien Desain Dari Toyota CR Ini Memang Memperhatikan Aerodinamika Contoh Lebih Beragang Dari Lengkap Berspailer Saksin Antena Dan Disini Ada Vortex Yang Bisa Meningkatkan Aerodinamika Dari Mobil Ini Bahkan Bagian Bawah Dari Mobil Ini Pun Rata Jadi Benar Benar Memperhatikan Aerodinamika Sehingga Meningkatkan Stabilan Dan Juga Gun Force Dari Mobil Ini Ya Jendela Dari Toyota CR Ini Memang Salah Satu Yang Paling Cepat Jadi Misalkan Setelah Anda Abis Vental Kemudian Saat Dari Hujan Anda Tidak Hujanan Saat Jalan Ya Meskipun Kacanya Kecil Untungnya Kacanya Turun Semua Jadi Bisa Mengkompensasi Suasana Clostrof Objek Kesen Yang Bagus Garis Garis Yang Tegas Elegen Dan Sporty Setidaknya Bisa Membuat Anda Berasa Seperti Memiliki Mini Lexus Di atas Setidaknya Menuju Lexus Simpulan Saya Mengenai Mobil ini Cocok Bagi Anda Yang Suka Nyetir Entah Itu Nyetir Harian Turing Turing Intinya Paling Menyenangkan Buat Nyetir Tapi Kalau Anda Yang Pengen Untuk Keluarga Keluarga Besar Dan Mempunyai Kepraktisan Lebih Tinggi Masih Ada Pilihan Mobil- Lain Yang Mempunyai Kepraktisan Yang Lebih Baik Tapi Bagi Anda Yang Melihat Suatu Mobil Itu Memiliki Nilai Lebih Melihat Harganya Sih Kalau Dan Melihat Harga Juga Mobil ini Bakal Menjadi Mobil Langkah Indonesia Dan Mungkin Lama-lamanya Bisa Jadi Caracter Item Jadi Bagi Anda Yang Punya Mobil Ini Lawatlah Baik Baik Karena Suatu Saat Bisa Jadi Barang Penjara Itulah Review Kami Tentang Toyota CHR Kalau Bila Anda Menikmati Video ini Silahkan Tekan Tombol Like Kalau Subscribe Di Channel Kami Dan Tekan Tombol Lonceng Apabila Belum Sehingga Anda Akan Selalu Ternotifikasi Dengan Postingan Video Banu Dari Kami Terima Kasih Setelah Menonton Video ini Sampai Pertemu Lagi Di Video Kami Selanjutnya Terima Tentang Terima Terima Di Terima Terima Masuk Dan Bisnis Terus Ada Putsi Succes Kita trik dululah sambil makan Terima kasih banyak Kemudian lampu panas Esok panas Terima kasih